Halo, siang, oke jumpa lagi di Angsana Adventure, kali ini saya akan mereview produk jaket andalan dari Angsana Outdoor, siapa lagi kalau bukan, jaket goes down, feel power 600, oke, ini mumpung suasananya juga menunggu, jadi saya, apa namanya, asik ya, membawakan untuk jaket ini, oke, yang pertama, jaket goes down, Angsana Adventure, ya, jadi berangkat dari sistem layering, yang harus dianut dalam teman-teman, ketika bereksplore, ketika hiking, adventure, dan lain-lain, wajib memiliki packing, jika misinya bertujuan ke area-area yang mengalami banyak cuaca dingin, suhu-suhu, yang sudah pasti membentuk tubuh kita di uji ke primanya, jadi wajib menggunakan salah satu atau sesuai fungsi dari tiga layering system tersebut, oke, layering system apa aja, yang pertama, base layer atau pakaian dasar di dalam badan, ya, itu yang paling pertama ya, yang kedua, mid layer, nah, ini yang saya akan review adalah mid layer atau pakaian tengah, yang ketiga adalah outer layer atau sea layer, itu pakaian terluar, outfit terluar ketika teman-teman mengeksplore suatu tempat, dan tiga layering system itu sangat berfungsi maksimal, jika memang kita sedang di uji dalam kondisi cuaca yang kurang baik, oke, kita langsung bongkar saja, yang saya pegang ini adalah ghost down feel power 600 ya, namun feel power kita banyak yang bilang itu sudah setara 800, karena daya kembang si ghost down-nya itu dia tinggi ya, jadi gampang gembul, dan fungsinya ketika feel powernya sudah maksimal, dia akan lebih menyesatkan, menyesatkan susu dari luar ketika ingin masuk ke dalam, itu tidak sampai tembus ke lapisan dalam, dan sudah mumpuni dari produk kita, outer-nya adalah triple layer atau triple membran yang dia basically sudah cocok dipakai di outfit kegiatan luar ruang atau alam bebas, ya, kelebihan dari Gore-Tex adalah dia dari lapisan outer-nya sudah memiliki sulfur yang partikel yang sangat banyak, sehingga merumitkan suhu dari luar masuk, dan di lapisan sulfur dalamnya itu ada parting ya, jadi pelindung lapisan untuk melindungi si outer, dan lapisan terakhir adalah tricot, nah itu menjadi kombinasi teknologi yang dianut sama sistem Gore-Tex tekstil tersebut, oke, langsung saja di dalam bagian jaket ini sudah memakai tafeta, cire, ya, menghimpun dari maksimalnya si layar dalam, itu kita sudah optimal, jadi selain di luar juga bagian dalam kita sudah comfort melindungi dari tambahan water repellent, dan melindungi luar, tengah, dan dalam, supaya suhu tidak gampang masuk ke dalam, artinya apa? artinya, badan kita tetap stabil dalam kondisi apapun, dalam cuaca apapun, termasuk dalam pengujian tempoh lalu, kita sudah menguji di suhu minus 5, dengan daya sembur salju, itu kurang lebih di atas 5.000 PU, ya, itu benar-benar diuji, dan bisa teman-teman lihat, review produk jaket Bosdon di sembur salju, itu real, tanpa dibuat-buat, dan kita memang sengaja mengeksplore apakah ini ketahanannya baik atau tidak, dan ternyata kita sudah menguji dengan semburan itu, di bagian dalam tetap stabil, tidak ada perasaan dingin yang terlalu sangat, karena memang lapisannya kita sudah mengoptimalkan dari 3 bagian, luar Gore-Tex, dalamnya Bosdon dengan daya fill power yang tinggi, dan lapisan dalam adalah cire tafeta, oke, kita langsung kasih penjelasan mengenai partisi lainnya, ini untuk kantongnya sendiri sudah ada 4 ya, 4 terdiri dari 2 zipper dan dalam pocket slot, jadi di dalam ketika teman-teman menaruhkan barang atau device, bisa masuk ke bagian dalam, dan sangat melindungi barang-barang teman-teman dari cuaca-cuaca mendadak, seperti angin, hujan, dan lain-lain, jadi tidak langsung kena basah karena terlindungi, nah di bagian depan, sudah maksimal kita ya, dalam memproduksi suatu produk, kita harus pakem kita di bagian zipper utama adalah zipper YKK, original, aqua guard dengan basically rail vislon, kenapa rail vislon, vislon ini dia cenderung kuat, dia durable ketika dipakai dalam jangka lama atau jangka panjang, sering ditarik turunkan, ini lebih kuat dan lebih safety, karena dilindungi dengan lapisan lilin yang disebut aqua guard dengan tadi, oke, ini ada 3 warna ya, ada warna hitam di kanan saya, dan warna green light atau warna hijau muda ya, jadi ini menjadi pilihan yang kita rilis dalam produk jaket gold zone ini, semoga teman-teman dapat menyesuaikan matte atau favorit dari color-color yang ada di sini, oke, yang pertama kita mau cek adalah warna navi, ya navinya sangat lumayan kalem ya, lebih matte, jadi teman-teman yang suka warna relax, slow, dan adem, ini ada di navi, dan hitam, selanjutnya kita coba pakai ya, dan green, untuk warna hitam, nah ini, kita sambil jelaskan, nah di ujungnya sudah ada karet matte, jadi karet ini melindungi supaya angin tidak gampang masuk dari ujung tangan ya, ini sangat namanya, kompatibel dengan kita memakai jaket yang tetap teman ya, karena kita betul-betul memperhatikan ujung-ujung produknya, oke, ini double zipper ya, jadi bisa ditarik langsung, yang penting dia bunyi klop, masuk, dan mentok dia sudah bisa ditarik ke atas, oke, selanjutnya, dari karet, safety zipper, kita selanjutnya membahas hoodie, hoodie ini sudah diset, sedemikian rupa, jadi presisi ke face kita, jadi tidak ada kemungkinan banyak angin masuk dari area kepala, atau area muka, karena biasanya cenderung angin masuk dari area lubang-lubang tertentu, yang tidak kompatibel dalam produknya, tidak menyediakan presisi untuk ujung-ujung yang lomper muda angin itu masuk, jadi ini kita sudah mempersiapkan seluruh bagian ujung lubang sudah terlindungi, termasuk di bagian pinggang, atau bagian bawah pengeratnya juga sudah ada, tuh zipper ya, jadi bisa lebih presisi, jadi tidak ada angin masuk dari bawah, tangan, sampai lingkar muka, ini kita pakai, jadi kurang lebih seperti ini ya, nah di bagian belakang sudah ada pengencang, pengencang ini gunanya supaya angin yang masuk itu tidak membuyarkan hoodie-nya ini, jadi tetap kencang, tetap apa namanya, di bagian kepala kita supaya dia, apa namanya, lock-nya lebih kuat, ya, oke, di bagian belakang, oke, yang terakhir dari review produk kita, kita sudah membahas tekstil, komponen zipper, komponen ujung-ujung aksesorisnya, hoodie, sampai pengerat function-nya, dan paling unik dari produk kita adalah, free packable atau pocket, ini sangat praktis banget, buat teman-teman ketika berpergian jauh, tetap bisa simple ya, banyak yang bilang kategori ultralight itu sangat menunjang kita, untuk bisa lebih hemat dalam pembawaan, ya, sebetul sekali, karena ini intinya adalah mempraktiskan produk yang kita bawa, dan kita anjurkan ketika teman-teman mempraktiskan produk, itu hanya ketika ingin berangkat, atau pulang dari suatu tempat, jadi kalau untuk jaga penyimpangan yang lama, tetap ditaruh di lemari pakaian saja, dengan hanger, dan itu sudah cukup menjaga dalam waktu panjang, supaya jacket yang basically-nya insulet, glossedown, tetap mekar dengan semestinya, karena kita punya trik-trik khusus dalam merawat, dan menyimpan produk glossedown, itu mungkin next kita akan buat videonya, cara perawatan selanjutnya, dan tetap, teman-teman selalu ikuti, fantasi kita dalam review semua produk Angsana Adventure, dengan selalu support tim kita, tetap subscribe Angsana Outdoor, dan di like, teman-teman bisa kasih komentar, apa saja yang selanjutnya di review, dan itu menjadi motivasi kita untuk membuat video atau review selanjutnya, oke guys, thank you banget, sudah menyaksikan ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi pilihan, dan semua gear-gear yang priority, adalah bagian dari kita, untuk memperkenalkan lebih jauh, betapa baiknya fungsi dari produk tersebut, oke, silahkan dilanjut, oke, thank you, bye-bye, see you, ha, haO, 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 HAAO! Terima kasih. Terima kasih.